DPR menyetujui revisi Undang-Undang One Team Press menjadi Dewan Pertimbangan Agung. Padahal Dewan Pertimbangan Agung sebelumnya dibubarkan pada 2003 karena dihapus dari konstitusi. Rapat Paripurna DPR RI menyetujui revisi Undang-Undang Dewan Pertimbangan Presiden sebagai usulan inisiatif DPR. Kesepakatan diperoleh dalam Rapat Paripurna DPR yang dipimpin Wakil Ketua DPR Lodewik Paulus. Lodewik meminta persetujuan anggota dan disetujui anggota Dewan yang hadir. Sebelumnya, 9 partai di Parlemen menyerahkan pandangan tertulis fraksi atas revisi Undang-Undang itu. Kini tiba saatnya kami menanyakan kepada Sidang Dewan yang terhormat. Apakah rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif Bandar Legislasi DPR RI tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 19 tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden dapat disetujui menjadi rancangan Undang-Undang Usul DPR RI? Terima kasih. Presiden Jokowi Dodo menyebut rancangan perubahan Dewan Pertimbangan Presiden menjadi Dewan Pertimbangan Agung merupakan inisiatif DPR. Jokowi meminta perubahan itu ditanyakan ke DPR. Dalam draft revisi Undang-Undang nomor 19 tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden, nama One Team Pres berubah menjadi Dewan Pertimbangan Agung atau DPA. Dari jumlah anggota, One Team Pres beranggotakan 9 orang, sementara DPA ditentukan oleh Presiden. Perbedaan yang lain adalah One Team Pres sebagai lembaga pemerintahan di rumpun eksekutif, sementara DPA menjadi lembaga negara. Jika One Team Pres masa jabatannya mengikuti Presiden di draft terbaru, masa jabatan tidak diatur. Di masa Orde Baru, Dewan Pertimbangan Agung dibentuk untuk menjawab pertanyaan dari Presiden untuk hal apapun, termasuk memberi saran kepada Presiden. Namun, seiring perubahan konstitusi pada 10 Agustus 2002, keberadaan DPA secara resmi dihapus melalui keputusan Presiden pada 31 Juli 2003. Analis politik Agung Baskoro meyakini revisi Undang-Undang Dewan Pertimbangan Presiden menjadi Dewan Pertimbangan Agung disinyalir untuk mengakomodasi Presiden Jokowi menjadi penasihat khusus Prabowo Subianto nantinya. Agung menyebut revisi Undang-Undang One Team Pres menjadi DPA harus membatasi wewenang para anggotanya, termasuk Jokowi. Revisi Undang-Undang One Team Pres menjadi DPA ini memang bukan hal yang mengagetkan, karena sebelumnya sempat mencuat isu Presiden Shell Club ya Mbak ya, kalau kita... Nah, saya kira hadirnya Dewan Pertimbangan Agung, hasil revisi One Team Pres ini bisa mengakomodasi ya, supaya Presiden Jokowi memang, arahnya memang jelas ya, sesuai dengan aturan yang berlaku diberi wewenang. Sebelumnya, Presiden terpilih Prabowo Subianto pernah menggagas Presidensial Club atau Klub Presiden. Tujuannya untuk mendapatkan masukan dari para Presiden terdahulu. Prabowo akan mengajak SBY, Megawati, hingga Jokowi. Tim Liputan, Kompas TV Tepik S babas TV Triv sizing Tepik Sampai- comin Sampai-